TANAMAN HIAS Memiliki koleksi tanaman hias di ruangan mampu membantu mencernihkan udara di sekitar dan meningkatkan kelembapan di area tersebut. Tak cuma itu, merawat tanaman di dalam ruangan ternyata juga bisa membantu Anda mengurangi rasa stres. Menurut teori Feng Shui, tumbuhan tertentu mampu membantu menyeimbangkan unsur air dan mampu memindahkan energi negatif. Bukan hanya dapat menjadikan ruangan jadi lebih cantik, ternyata beberapa tanaman dipercaya mampu membawa keberuntungan, kemagmuran, dan cinta. Penasaran apa saja jenis tanaman hias yang bisa membawa keberuntungan? Yuk simak ulasan lengkap berikut ini. Untuk Anda yang baru saja datang ke channel kami, saya ucapkan selamat datang. Kita juga akan merasa senang dan berterima kasih jika Anda berkenan untuk menekan tombol subscribe dan like-nya. Yang pertama ada tanaman anggrek. Bunga anggrek seringkali menjadi incaran para pecinta tanaman hias karena kecantikannya. Tidak hanya indah untuk dilihat, ternyata di dalam Feng Shui, anggrek dapat meningkatkan keberuntungan di dalam keluarga. Selain itu, anggrek dipercaya dapat membawa efek positif yang berdampak pada keberuntungan asmara, ketentraman bagi yang melihat, dan bisa mempererat hubungan anggota keluarga. Tradisi Yunani kuno juga mempercayai bahwa tanaman ini memiliki kaitan dengan fertilitas atau kesuburan. Dalam arti yang lain, tanaman anggrek sangat cocok untuk pasangan yang baru-baru menikah. Anggrek putih polos dipercaya bisa membawa rasa tenang dan damai. Sementara, anggrek dengan warna yang lebih cerah dikatakan mampu meningkatkan gairah, energi, dan kreativitas. Yang kedua, bunga kertas atau Buchenfield. Bunga kertas bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 10 meter jika ditanam di pekarangan tropis. Tanaman ini disebut sebagai bunga kertas karena bentuk bunganya yang tipis menyerupai kertas. Bunga berwarna merah cerah melambangkan hati yang penuh cinta. Bunga Buchenfield ini dipercaya mampu membawa hubungan yang langgeng dan penuh kasih sayang di dalam keluarga. Selain itu, tanaman ini juga bermanfaat untuk kesehatan karena bisa mengobati hepatitis hingga masalah kewanitaan. Yang ketiga, tanaman kuping gajah. Tanaman kuping gajah disebut-sebut sebagai tanaman pembawa hoki karena bentuk daunnya yang lebar layaknya kuping seekor gajah. Tanaman ini sangat dikenal di kalangan pecinta tanaman hias dan dianggap mampu membawa rezeki yang berlimpah. Tanaman hias pembawa keberuntungan satu ini cocok ditanam di area pekarangan rumah. Yang keempat, tanaman pis lili. Tanaman pis lili termasuk sebagai tanaman yang bagus untuk ruangan karena mampu membersihkan udara. Dalam ilmu Feng Shui dikatakan bahwa tanaman ini termasuk tanaman pembawa hoki. Sesuai dengan namanya, tanaman pis lili ini merupakan simbol kedamaian. Daunnya yang berwarna hijau besar memberikan kesan elegan. Dan bunga yang berwarna putih cemerlang dipercaya mampu menciptakan suasana yang menyenangkan serta memurnikan udara. Selanjutnya ada bunga lili yang masuk ke dalam tanaman hias depan rumah pembawa keberuntungan. Tanaman ini memang sangat cocok jika diletakkan di area halaman rumah atau pada pot yang disimpan di sekitar teras. Bunga lili dipercaya mampu mendatangkan keberuntungan karena memiliki aura positif. Selain itu, bunga satu ini juga memberikan aroma harum yang bisa menyebarkan energi positif untuk para tamu yang berkunjung. Yang keenam, bunga teratai Ada sebuah pepatah buddhisme yang menggambarkan keberadaan ajaib bunga teratai. Tanpa lumpur tidak ada teratai. Akar teratai berada di dalam lumpur di dasar kolam. Namun, ia tetap mampu menampilkan bunga yang sangat indah. Ini merupakan sebuah metafora yang menunjukkan perjalanan manusia menuju titik terang. Bunga teratai dianggap sakral di beberapa budaya Asia. Bahkan, tanaman ini dijadikan simbol kedamaian dan keharmonisan. Jika Anda memiliki kolam di depan rumah, silakan percantik dengan bunga teratai. Karena bunga teratai dipercaya bisa membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan suasana harmonis di dalam rumah tangga Anda. Yang ketujuh, bunga matahari Bunga matahari memiliki arti yang berbeda-beda di seluruh dunia. Namun, bunga cantik berwarna kuning ini memiliki makna positif, kekuatan, kegaguman, hingga kesetiaan. Di dalam budaya Tiongkok, bunga matahari dipercaya sebagai simbol keberuntungan dan kebahagiaan abadi. Itulah mengapa bunga matahari sering kita temui ketika sedang wisuda atau saat memulai bisnis baru. Yang berikutnya ada tanaman giyok atau jet plant. Tanaman giyok adalah tanaman hias yang bisa ditempatkan di depan rumah sebagai tanaman pembawa hoki. Tanaman ini dipercaya mampu memberikan kesuksesan dan kemakmuran. Giyok diakini dapat membawa kekayaan serta kesuksesan untuk membayar semua kerja keras Anda. Tanaman ini akan tumbuh menjadi pohon kecil apabila ditanam pada lingkungan yang tepat. Terdapat beberapa jenis tumbuhan giyok dan semuanya dipercaya mampu membawa keberuntungan. Oleh sebab itu, tanaman giyok seringkali diberikan kepada pebisnis baru sebagai hadiah. Tanaman karet dikenal juga dengan sebutan rubber plant yang memiliki ciri khas daun berbentuk bulat pada ujungnya. Tanaman ini disebut-sebut sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan berlimpahnya uang. Tanaman karet bisa diletakkan di depan rumah atau luar ruangan jika kawasan Anda merupakan kawasan tropis. Sedangkan, jika kawasan rumah Anda berada di kawasan dingin, Anda bisa menyimpannya di dalam ruangan sebagai tanaman hias. Yang ke-10, Tanaman Sri Rejeki Tentunya, para pecinta tanaman hias sudah tidak asing lagi dengan tanaman Sri Rejeki. Tanaman pembawa keberuntungan ini memang sangat populer. Memiliki nama lain aglonema dan chinus evergreen. Tanaman ini memiliki pertumbuhan yang cukup lambat dan memiliki variasi warna daun mulai dari hijau tua, kemerahan, dan perak. Tanaman ini memiliki ciri khas daunnya yang berbentuk oval besar dan mengkilap, serta batangnya yang berukuran pendek. Tanaman Sri Rejeki diakini mampu membawa rezeki bagi orang yang menanam dan merawatnya. Yang ke-11, Tanaman Lidah Mertua Tanaman lidah mertua masuk ke dalam kategori snack plant dan sangat ideal jika ditempatkan pada area pekarangan rumah. Tanaman ini dipercaya mampu melindungi energi negatif yang datang dari luar rumah. Selain bisa membawa hoki, tanaman lidah mertua juga bermanfaat untuk mengatasi sick building syndrome. Kondisi di mana orang-orang yang berada di dalam ruangan jatuh sakit, sesak nafas, pusing, atau mual karena terlalu banyak polutan atau karbon dioksida. Ini karena tanaman lidah mertua mampu menyerap zat-zat yang tidak diinginkan. Namun, ternyata terdapat pro dan kontra di dalam ilmu Feng Shui. Menurut ilmu Feng Shui, tanaman lidah mertua memiliki energi yang terlalu kuat ketika menghadapi energi negatif. Sehingga perlu diantisipasi dengan menempatkannya di tempat yang jarang dilalui oleh anggota keluarga. Yang kedua belas, tanaman bambu air. Jika Anda memiliki kolam di depan rumah atau taman, selain bunga teratai, Anda juga bisa menanam tanaman bambu air. Bambu air dipercaya mampu mendatangkan kebahagiaan, kemakmuran bagi penghuni rumah. Tanaman ini juga diakini bisa mengusir energi negatif yang datang dari luar rumah. Walaupun bambu air kalah populer dari tanaman bambu, ukurannya yang kecil ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpannya dengan mudah. Anda bisa menyimpan di dalam rumah dengan sebuah pot dan meletakkannya di dekat jendela. Yang ketiga belas, tanaman pilea. Tanaman pilea atau Chinese Money Plant diakini bisa membawa keberuntungan. Selain itu, tanaman ini juga dapat mempercantik ruangan di dalam rumah. Tanaman populer yang menjadi pilihan Feng Shui ini juga menjadi tanaman yang terkenal di kalangan penggemar desain Skandinavia. Dan menjadi tanaman terfavorit di Norwegia. Selain membawa hoki, tanaman pilea juga sangat mudah dirawat dan tumbuh dengan baik. Yang keempat belas, ada bunga anturium. Bunga mekar yang berbentuk hati berwarna-warni ini bisa membuat setiap ruangan terasa nyaman dan indah. Bunga anturium dipercaya dapat membawa kegembiraan dan kebahagiaan dimanapun mereka berada. Di dalam ilmu Feng Shui pun dikatakan bahwa tanaman pembawa hoki ini juga bisa membawa keberuntungan dalam hubungan Anda. Yang kelima belas, tanaman bonsai. Tanaman satu ini kita sebut karena banyak orang yang salah kaprah. Banyak orang percaya bonsai bisa membawa keberuntungan. Tapi tunggu dulu, khusus tanaman satu ini Anda harus benar-benar tahu apa yang harus Anda lakukan. Dari merawat, peletakannya, dan lain-lain. Banyak yang mengartikan tanaman bonsai sebagai pohon keberuntungan, kekayaan, dan energi yang baik. Namun, apabila dilihat berdasarkan Feng Shui, kendati memiliki kesan kaya dan indah, tanaman bonsai tidak memiliki makna yang cukup baik. Tanaman ini memang sengaja dicegah untuk tumbuh secara maksimal. Hal tersebut mungkin bukanlah metafora yang baik untuk penghuni rumah, karena bonsai tidak berkembang. Namun, jika Anda memang suka dengan tanaman ini dan Anda ingin merawatnya, baiknya Anda pelajari lagi. Bagaimana cara merawatnya, penempatannya, lingkungannya, bahkan bagaimana cara bonsai ini dibuat juga perlu diperhatikan. Yang terakhir ada tanaman palem. Tanaman hias palem sangat mudah didapat dan memiliki banyak sekali ukuran serta bentuk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ternyata, menyimpan tanaman palem di sudut-sudut tertentu di halaman rumah bisa melengkapi elemen Feng Shui yang hilang. Tanaman palem juga mampu menyerap zat kimia negatif seperti formaldehida dan silen dari peralatan atau karpet baru. Jadi, selain menjadi tanaman pembawa keberuntungan, tanaman palem juga baik untuk menjaga kesehatan anggota keluarga Anda. Itu dia beberapa tanaman hias pembawa keberuntungan yang bisa menghiasi sudut-sudut ruangan rumah atau halaman rumah. Semoga informasi tadi bisa menjadi referensi Anda yang sedang mencari tanaman hias. Kita ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar kita terus semangat memberikan informasi tentang dunia tanaman. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!